musik 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 kriteria orang-orang dua yang akan dimaksudnya kenapa padi sampai akhirnya elo akhirnya bisa masuk di dewa sekarang ini ya kriterianya sih sebenarnya keren dan beken aja sih ya kriterianya keren dan beken aja pilihan jatuh ke dia gitu karena bukan karena hanya keren dan beken gitu karena memang dari sosok seorang ibunya adalah yang juga nge-friend sama padi almarhum oh iya iya enggak 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 saya sih ada mutual respect aja gitu elo juga appreciative banget sama dewa 19 dan tidak sulit penggemar dewa 19 untuk menerima elo jadi enggak sulit jadi menurut saya dengan adanya penyanyi keempatnya seperti ya kayak punya empat istri kan ya kan pas gitu ya jika kamu bersikap bisa bersikap adil carilah penyanyi itu dua dua, tiga, empat gitu sebat yaitu tip tip eksis terus tip eksistensi dewa 19 rahasianya mungkin seksistensinya lagi-lagi mempelajari itu lagi menggali kenapa kok sukses terus ya kan lagi menggali Hai mungkin memberanikan diri untuk konser secara offline online orang bosen beda lah sama-sama tatap muka itu beda banget kayak pacaran video polan terus kan nggak enak tanpa ada tatap muka ada ini mungkin karena suasana masih pandemi terus latihan juga pasti ada ajasnya atau mungkin penyesuaian tersendiri gitu enggak kalau latihan sih latihan yang jadi kendala itu adalah waktu aja waktu jadi kan bedanya kalau tadi ada yang tanya suka duka ya kalau bedanya Dewa 19 tuh 20 tahun 30 tahun yang lalu dengan sekarang bedanya sekarang ini usia-usia anak-anak Dewa itu usia-usia matang jadi lebih lebih banyak memfokuskan diri pada keluarga jadi kalau dulu kan anak-anak yang senang kumpul sama keluarga kalau dulu kan anak-anak yang senang kumpul keluarga itu penting buat kami gitu jadi jadi waktu di luar keluarga itu semakin jarang jadi kita lebih memfokuskan pada menikmati hidup bersama keluarga di itu yang menjadi kendala karena kita menjadi bapak-bapak yang senang kumpul sama keluarga kalau dulu kan anak-anak yang senang kumpul sama anak-anak itu ada bedanya sih kendalanya itu jadi waktu semakin berkurang karena kita banyak lebih memfokuskan kepada keluarga terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari grid